Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming Nah pada video kali ini kita akan membahas skill dari Yuki Skill Commander Yuki Kita langsung saja lihat skill pertama dari Yuki Deadly Snipe Ini adalah skill pasif Yaitu setelah pasif penempatan dimulai Yuki mengumpulkan kekuatan pada awal setiap babak Semua hero di chessboard ini akan memberikan 10% HP mereka menjadi energi Nah untuk setiap hero satu tim Ini akan memberikan 850 damage tambahan kepada hero lawan terkuat Jadi intinya ya, skillnya ini tidak perlu kita pencet-pencet Dia akan aktif sendiri Jadi setiap hero yang ada di chessboard itu HPnya akan berkurang 10% Dan dikonversi menjadi energi untuk mengurangi HP lawan terkuat Jadi ini skill yang simple ya Jadi lawan terkuatnya itu kalau Di awal babak darahnya akan langsung berkurang Jadi tinggal di eksekusi Commander Yuki skill 1 ini akan aktif setelah babak Feedback ya Setelah babak penempatan Jadi setelah babak ini Skillnya bisa digunakan secara otomatis Jadi kalian tidak perlu lagi pencet-pencet tombolnya Nah kita lihat ini hero lawannya langsung Darahnya langsung berkurang Tinggal 1 bar ya Dari 3 bar langsung tinggal 1 bar Ini cukup membantu ya Jadi hero kalian tinggal mengeksekusi dari hero lawan yang sudah hampir sekarat itu Nah ini kita lihat lagi Hero lawan terkuat Jebret Nah itu langsung setengah lebih darahnya itu Darahnya setengah lebih Hilangnya ya Jadi tinggal di eksekusi sama core kita Ini cukup berguna juga ya Untuk melemahkan musuh Oke kita langsung lihat Untuk Commander Yuki skill yang kedua Nah untuk Commander Yuki skill kedua ini Berbeda dengan skill yang satu ya Ini adalah Kalau untuk Commander Yuki skill 2 Dia merupakan skill aktif Jadi harus diaktifkan Jadi disini setelah fase penempatan dimulai Yuki dapat menggunakan skill ini Untuk memilih satu hero pada chessboard Nah pada awal babak Hero yang dipilih akan mengorbankan dirinya Akan memberikan Kalau bintang 1 itu 35 Bintang 2 55 Dan bintang 3 itu 70 mana Jadi secara merata kepada hero di sekelilingnya Jadi semakin tinggi bintang dari hero kalian itu Maka mana yang akan diberikan kepada hero di sekitarnya itu Akan semakin banyak ya Dari 35 Kemudian 55 Dan 70 Nah Skill Commander Yuki level 2 ini juga aktif setelah babak penempatan Jadi setelah fatbox Nah kita lihat Untuk menggunakannya Kita tempatkan satu hero di tengah ya Pokoknya kita pilih hero yang di tengah Kemudian kita arahkan skillnya ke sana Ke clean ya Kalau kita ya Jadi kita arahkan ke clean Maka Hero di sekitarnya itu Nantinya akan Mananya akan bertambah Kalau cleannya ini level 1 Jadi nambahnya cuma 35 sih Jadi kalau semakin tinggi level Bintang hero nya Itu akan semakin besar Nambah Kemana nya Tapi ya itu Untuk hero yang dikorbankan nya itu Akan mati ya Jadi dia akan mengorbankan dirinya Untuk memberikan mana pada hero sekitarnya Kalau biar gak mati ya Biar dia hidup lagi ya Kalian menggunakan Kayak ini Menggunakan Sinergi mistik Jadi setelah berkorban Dia akan hidup lagi Nah kita lihat ini ya Alpha nya mati Kemudian hidup lagi Dan hero di sekitarnya itu Akan Mananya akan bertambah Jadi serasa punya buku ya Kalau kalian menggunakan skill ini Kemudian kita lanjut Lihat skill Yuki level 3 Ini hampir sama dengan Skill Yuki level 2 Dia akan Bukan mengorbankan dirinya Tapi mengorbankan hero lainnya Jadi Ini juga skill aktif Jadi setelah babak penempatan dimulai Yuki dapat memberikan kemampuan Memikat satu hero pada chessboard Nah di awal babak hero tersebut Akan memikat dua hero pada sisi kiri dan sisi kanan Dan mereka akan mengorbankan dirinya Untuk memperkuat hero tersebut Memperoleh 25% dari max HP target Dan 40% dari physical attack power mereka Attack power mereka Jadi di sini Kalau kita tempatkan Martisnya di tengah Kemudian kita kasih skillnya Di martis Maka Yang di kiri kanannya itu Akan Berkorban Kemudian darah martisnya itu Bertambah ya Bertambah 25% Dari HP Physical attacknya juga Nambah 40% Nah di sini kita coba Kita gak kasih Hero ya Yang bisa dikorbankan Kita lihat Nah itu HPnya gak bertambah Jadi Semakin tebal Hero yang kalian korbankan Maka darah Dari Hero Hero core kalian itu Akan semakin Besar ya Nanti kita lihat Kita korbankan Hero yang HPnya Besar Nah di sini kita coba Korbankan Alpha dan juga Pranko Lihat darah Karinanya Tuh Langsung Bertambah Dan tebal ya Itu juga Semakin kuat juga Sedaran juga Gak berkurang-kurang Si Karinanya Ini juga cukup Efektif sekali ya Untuk meningkatkan Rank magic chest Sekali Nah ini kita Korbankan Minotaur dan juga Sun level Sun bintang 3 ya Minotaur Dan Sun Coba lihat darahnya Itu tebal banget Bingung juga Lawannya untuk Mengalahkan Karina ini ya Dengan darah yang tebal Dan juga damage Nggak ngotak Oke teman-teman Mungkin itu saja Skill commander Yuki Kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.